Halo guys, sekarang aku mau bercerita Aku kan di Malaysia kerja ya Nah, terus biasanya aku mendengar cerita yang TKW lah Yang sepekerja yang kabur di airport, di bandara Yang mau dibalikin ke negaranya Terus kalau dia habis kontrak kerja sama majikanya Terus diantar di bandara, terus kabur di bandara Biasanya aku dengar itu cerita-cerita Nah, udah gitu Aku pertama kali melihat sendiri ya Itu kejadian itu di bandara Aku kan waktu ngantarin orang Filipin ke bandara Dia habis kerja Habis 3 tahun kerja di sini Terus dia balik kampung Terus aku yang nganterin ke bandara Nah, udah gitu Salah satu orang yang kita anteri di situ ya Di bandara itu Nah, ada yang kabur Kita taunya gini Karena itu orang yang nganternya Dia ke bandara Dia cari-cari dua orang Dia nggak ada Terus dua orang di depan kita itu yang nganteri Dia kan orang merayu gitu ya Nah, dia kan di Philippine Airlines ya Kita di counter Philippine Airlines Di antri check-in kan Nah, gitu Itu yang orang melayunya Dia tanya Ada apa bang? Ada apa bang? Oh, dia kabur Dia sudah lari Dia ditinggalin tasnya Di counter itu ya Yang antrian itu Terus itu nggak tahu Itu supir Supir majikannya Apa Apa itunya ya Agent yang nganterin ya Ke bandara Aku nggak tahu Terus Aku ada fotonya ya Nanti aku masukin fotonya disini Di video ini Nah, terus dia panggil Telefon Dia telepon ke bosnya Udah gitu Polis datang Dia cari-cari itu orang Dia nggak ada Dia kabur di bandara Ya Pertama kali aku Melihat sendiri ya Kejadiannya Biasanya Biasanya Aku cuma ada denger Dengar Ada orang kabur Lagi diantarin balik kampung gitu Nggak tahu dia itu Habis kerja Habis selesai kerja Apa dipaksa pulang Kita nggak tahu ya Terus dia kabur Ini pertama kali Aku lihat sendiri ya Kejadian ini Terus Sudah itu Di dalam Itu waktu Di dalam Itunya ya Airportnya tuh Di bandaranya Sudah selesai Sudah selesai Aku lihat Selesai Aku Antara itu Cek in Orang Kedik itu Terus Aku mau pulang Aku lihat lagi Itu kerjanya Pekerja yang Terus Terus Pertama kali aku Lihat disini Gak dengan Cerita gitu ya Biasanya aku Cerita-cerita Terus aku lihat Dari news Gitu ya Dari Berita Kayak gitu Aku dengernya Aku Kadang aku Ada yang Share di TikTok Kayak gitu Aku nggak pernah Lihat Sendiri Kejadiannya Tapi aku Hari itu Waktu aku Nganterin Orang Filipin Ke Airport Aku Lihat Sendiri Ternyata Begitu ya Jadi Aku Takut Untung Aku Legal Disini Kenapa Dia Kabur Bikin Masalah Aja Pertama Kalinya Aku Lihat Sendiri Aku Cuma Share Nanti Aku Masukin Videonya Yang Itu Yang Videonya Yang Kata Itu Rombongannya Itu Orang Indonesia Negara Lain Aku Nggak Tahu Aku Ada Sedikit Videonya Dan Aku Cuma Ambil Foto Saja Yang Yang Itu Yang Yang Pekerja Philippine Yang Kabur Itu Yang Mau Check In Kabur Aku Ada Fotonya Tapi Orangnya Nggak Ada Cuma Tasnya Sama Yang Itu Pulis Aku Taruh Disitu Oke Coba Itu Aja Guys Aku Mere Sharing Ini Pengalaman Aku Lihat Kejadian Ini Secara Malah Secara Langsung Pertama Kali Aku Lihat Begini Ya Bukan Dari Cerita Orang Lain Dan Berita Oke Terima kasih Atas Nontonnya Di video saya Bye 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 Balik-balik ke Sina Immigration Sendback Wow, you see, you see, you see banyak, banyak, banyak 2022 September 21